Seorang general dari dinasti Song bernama Wai Lin Chun Mencoba untuk menahan serangan musuh Dimana Sukudi membawa lebih dari 10.000 pasukan untuk menyerang kota Yecheng Sukudi mampu menerobos benteng pertahanan dan memperokorandakan kota Di saat pembantayan, tiba-tiba seorang pemabuk datang menyelamatkan seorang bapak dan anaknya Pemabuk itu bernama Zhang Junbao, murid dari aliran Wuji Junbao membantu mengusir pasukan musuh bersama gadis cilik bernama Wan Yao dan murid aliran lainnya Junbao lalu menyelamatkan General Wai dari petarungannya melawan prajuris Sukudi Lalu ia kabur dan memberikan sebuah kantong kecil pada pangeran Sukudi Dimana kantong kecil itu milik Junbao yang isinya sebuah kunci Lalu Junbao membidik busur panah besar yang hampir mengenai pangeran Sukudi Wanita itu lalu menyarankan kepada pangeran untuk mundur karena tujuannya sudah tercapai Lalu pangeran Di menyuruh pasukannya untuk mundur Oke disini kita tahu Sukudi melakukan penyerangan bukan untuk menghancurkan kota itu Tapi ada maksud yang lainnya Lanjut di dalam kota, Wan Yao berhasil ditangkap oleh dua prajurit musuh Junbao yang melihat lalu mengejarnya hingga ke sebuah hutan Tiba-tiba terdengah suara aneh yang membuat kuda mereka ketakutan dan membuat dua prajurit itu terjatuh Mereka terkejut ketika melihat kejadian aneh pada tanah Tiba-tiba satu prajurit ditarik ke dalam tanah oleh makhluk yang tidak diketahui Junbao pun tiba dan bernegosiasi Di belakang Junbao ada sesosok makhluk ulat yang sangat besar lalu menyerangnya Junbao mampu menghindar dari serangan ulat rasasa itu Tapi naas bagi musuh dimakan oleh ulat itu Dan Junbao berhasil menyelamatkan Wan Yao Di tengah pertarungan Junbao dan monster ulat itu Datang seorang wanita sambil mengalunkan suara seruling yang merdu Membuat monster ulat itu terdiam menikmati alunannya Dia majikan dari monster ulat itu bernama Yu'er Kedatangannya ini untuk menegur dan menghukum mereka Karena telah memasuki kawasannya tanpa izin Junbao pun menjelaskan kedatangannya ini Tanpa disengaja karena mengejar penjahat yang menculik si gadis cilik Karena mendengar penjelasan dari Junbao Wanita itu memaafkan dan memperbolehkan mereka pergi Junbao tiba-tiba bengong melihat kecantikan Yu'er Hingga si gadis cilik menyadarkannya Meminta Junbao untuk berjanji tidak mencintai wanita lain selain dirinya Kembali ke pusat kota General Wei mendatangi pejabat tinggi yang baru datang dari ibu kota Pedatangannya menanyakan pasukan bantuan dari ibu kota Ketika pejabat itu menjawab tidak ada pasukan bantuan datang General Wei meminta untuk mengirimkan bantuan pasukan Karena pasukan yang ada di kota Yecheng tidak akan mampu melawan ribuan pasukan musuh yang kini berada di luar benteng Si pejabat itu marah karena menganggap General Wei mengganggu waktu makannya Lalu General Wei pergi dengan kekecewaan Lalu General Wei menyuruh prajuritnya untuk merekrut pasukan dari kalangan sipil Dengan imbalan hadiah uang Dan tidak menyebarkan rumor Khawatir jika pasukan suku ditahu akan mempercepat penyerangannya kembali Di saat sedang galau General Wei dihampiri oleh Jun Bao Mereka berdua adalah sahabat karib sejak kecil General Wei mengajak Jumbo bergabung berjuang bersamanya Akan tetapi Jumbo menolaknya Dia lebih senang menjadi rakyat kecil saja Membuat fear abadi dan menjualnya Lalu Jumbo pergi dengan mengambil sekantong uang dari meja General Wei Lalu menghampiri Wan Yeo dan memberikan kincir angin Singkat waktu Jumbo mendatangi penjara bawah tanah Dimana didalamnya terdapat seorang pak tua yang merupakan ketua sekte aliran iblis Dia ditugaskan oleh ketua Wu Ji untuk menjaga pak tua tersebut 12 tahun lalu pak tua ini berhasil ditangkap aliran Wu Ji Yang bekerja sama dengan 8 aliran besar lainnya Karena dianggap mempunyai imu aneh dan sesah Serta membahayakan umat manusia Dia paling didakuti oleh semua sekte karena kesaktiannya Oleh karena itu pak tua ini ditahan di ruang bawah tanah dengan pengamanan ekstra Kedatangan Jumbo untuk memantau sang napi Sembari sesekali membawakan arak Mencium aroma arak yang lejat Pak tua itu merebut arak dari tangan Jumbo Meskipun tubuhnya dalam keadaan dibelenggu Melihat itu Jumbo tertarik untuk diajarkan Pak tua itu lalu mengajarkannya Dengan cepat Jumbo memahami jurus itu Pak tua lalu mengatakan Kalau ilmu yang telah diajarkan itu adalah ilmu sangat jahat Jumbo hanya meyakini Setiap ilmu bela diri memiliki sifat baik dan jahat Semua tergantung dari diri orang itu Di Wu Ji sendiri Diadakan sebuah pertandingan Dimana pemenang akan menjadi calon ketua sekte dari aliran Wu Ji selanjutnya Man Feng dengan mudah mengalahkan penantangnya Hingga Man Feng akan dinobatkan sebagai pemenangnya Akan tetapi Wan Yeo dan yang lainnya mengatakan masih ada peserta lain yaitu Jumbo Akan tetapi hal itu dihiraukan Karena tidak mungkin akan menang Karena dupa yang akan segera habis Namun Jumbo tiba-tiba muncul dari barik layar Di arena pertarungan Dan pertarungan pun dimulai Jumbo dengan mudah mengalahkan Man Feng Karena tidak ingin dibuat malu Lalu Man Feng melakukan kecurangan dengan menggunakan belati Akan tetapi Jumbo mampu menangkisnya Dan memperlihatkan jurus barunya Semua yang melihatnya terheran dengan jurus yang diperlihatkan oleh Jumbo Terkecuali ketua sekte yang mengetahui ilmu bela diri itu Meskipun Jumbo menang Akan tetapi dianggap tidak sah Karena menggunakan ilmu bela diri selain dari aliran Wu Ji Lalu salah satu guru Wu Ji berkata Kalau Jumbo sering masuk penjara bawah tanah Pastinya telah belajar ilmu bela diri yang jahat dari Nabi itu Lalu meminta ketua sekte untuk mengusir Jumbo Karena telah berkhianat dan khawatir Jumbo akan melepaskannya Akan tetapi ketua sekte mempunyai rencananya sendiri Dan hanya menghukum Jumbo di tinding untuk belajar kembali dari salahannya Di salah hukumannya itu Jumbo baru menyadari kalau kunci belenggu pak tua telah hilang Lalu menunjuk Wan Yeo karena mengambilnya Wan Yeo hanya menggelengkan kepalanya saja Berpindah ke istana aliran iblis Kini ketua diduduki oleh putrinya Yu'er ternyata putri dari pak tua yang berada di tahanan aliran Wu Ji Yu'er dipanggil oleh bawahannya untuk diperkenalkan kepada seseorang Yang ia yakini akan membangkitkan kembali ajaran suci Melihat yang datang Yu'er marah kepada bawahannya Karena telah bersekutu dengan Sukudi Pedatangannya mengajak kerjasama untuk membasmi aliran Wu Ji dan delapan aliran besar lainnya Karena akan menghambat pergerakannya dalam mengambil alih kota Yen Cheng Pangeran Sukudi akan membantu membebaskan ayah Yu'er yang kini berada di penjara aliran Wu Ji Karena dia telah memiliki kunci untuk membuka belenggunya Dirasa tidak ada kesepakatan Pangeran Sukudi menyuruh pendekat bertopeng untuk menyerang Yu'er Hingga ia terkena pukulan telapak tangan beracun Yu'er pun melarikan diri Lalu mereka merencanakan penyerangan ke aliran Wu Ji Dan membebaskan sifat tua Berpindah ke Jumbo yang sedang membuat fear keabadian untuk dijual Sembari berpikir untuk mencari kunci yang hilang Setelah berhasil memproduksi Dia langsung bergegas pergi untuk menjualnya Lalu menyuruh Wan Yao untuk menjaga Tunggu Dewa Dan akan memberikan mainan ketika dia pulang Di perjalanan ketika Jumbo asyik meminum arak Tiba-tiba teko arak diambil oleh si Ula Sutra Dan membawanya pergi Jumbo pun lalu mengejarnya Setelah menemukan teko araknya Tanpa diduga dia menjumpai Yu'er dalam keadaan terluka Melihat dada Yu'er terdapat bekas pukulan beracun Jumbo memberikan fear acikannya Dan mengeluarkan racun dalam tubuh Yu'er Di malam hari Kemarinya ariran Yu'er diserang oleh ariran iblis dan sebetulnya Kedatangan mereka untuk membebaskan ketua mereka yang ditahan di ruangan bawah tanah Manfen dan para murid Yu'er lainnya tidak mampu menahan mereka Sementara di hutan bambu Yu'er yang sudah siuman Junbo meminta Yu'er untuk membalas budi dengan minum arak bersama Setelah Yu'er pergi Wan Yau datang memberitahu Kalau tungku terbakar karena ia ketiduran Tiba-tiba terdengar suara lonceng Yang menandakan aliran Wuji sedang dalam bahaya Aliran iblis berhasil memasuki penjara bawah tanah Mereka berhasil melepaskan belonggo ketua dengan kunci yang dicuri dari Junbo Para guru besar Wuji Beserta murid-muridnya Datang untuk mengadang ketua iblis dan anak buahnya Ketua aliran iblis dengan mudah mengalahkan mereka Tak lama kemudian Ketua sekte aliran Wuji Datang untuk menghadapi teman namanya Junbo yang baru tiba Terkejut melihat wilayahnya porak-poranda Man Feng di sisa-sisa nafas terakhir Menyuruh Junbo pergi menyelamatkan diri Tiba-tiba terdengar suara yang mengejutkan Junbo Yaitu ketua aliran iblis yang telah bebas peserta bawahannya Ia baru menyadari Kunci segelnya dicuri oleh wanita Sukudi Betapa sedihnya Junbo melihat sang guru tak berdaya setelah kalah melawan ketua aliran iblis Sang guru memberikan pelakat ketua aliran Wuji ke Junbo Menjadi ketua sekte aliran Wuji karena dialah yang masih tersisa Yuor yang sedang memainkan seruling Tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan sang ayah Ia pun segera memeluknya untuk melepas kangen yang sudah 12 tahun lama tak berjumpa Di tengah perbincangan, Yuor menceritakan kepada sang ayah Bahwa aliran iblis bersekutu dengan Sukudi Memanfaatkan ayah untuk menyerang dinasti Song Mendengar cerita Yuor, sang ayah tidak peduli kalau dirinya dimanfaatkan Asalkan bisa beras dendam terhadap 8 aliran sekte yang mengepung dirinya 12 tahun yang lalu Hingga menyebabkan dirinya terkurung bahkan membuat sang istrinya tewas Di markasnya, ayah Yuor marah kepada anak buahnya Karena telah bersekutu dengan Sukudi dan hampir membunuh Yuor Tak lama kemudian, datang pendeka bertopeng yang mengatakan ayah Yuor itu sudah tak pantas menjadi ketua aliran iblis Sehingga tidak ada hak baginya untuk melarang siapapun Mendengar itu, ayah Yuor itu marah hingga menyerangnya Akan tetapi dengan begitu mudah pendeka bertopeng itu mematakan serangan pak tua itu Berpindah ke kota Yecheng, jenera Wei menghadap pejabat tinggi negara yang kedua kalinya Memohon untuk melaporkan catatan perang pada Kaisar agar memberi bantuan pasukan Akan tetapi ditolak mentah-mentah oleh pejabat itu Untuk merelakan kota Yecheng dan menarik mundur pasukan dalam 3 hari ke depan Mendengar itu, jenera Wei marah di tengah kemarahan yang memuncak Tanpa diduga, Jun Bao datang mengunjunginya Mereka saling mencurahkan isi hatinya Jun Bao mengatakan pada jenera Wei akan mengundang 8 ketua aliran besar Untuk memusnahkan aliran iblis Namun jenera Wei mengatakan bahwa aliran iblis sudah bersekongkol dengan Sukudi Meskipun ia bekerjasama dengan 8 aliran besar, tidak akan mampu mengalahkan mereka Lalu ia pun menawarkan untuk bekerjasama membentuk pasukan pemberontak dengan memerangi prajurit pemerintah Lalu membasmi aliran iblis Akan tetapi Jun Bao menolak tawaran itu Meskipun jenera Wei memujuknya dengan cerita mereka sewaktu kecil selalu bersama Jun Bao hanya ingin membalas dendam guru dan juniornya yang telah mati oleh aliran iblis Jun Bao dan si gadis cirik mendatangi tebing walong Tempat dimana 8 ketua sekte berdiskusi Tak berselang lama, datanglah si gendut yang merupakan bagian dari salah satu aliran besar Kedatangannya ini untuk menggantikan ketua alirannya yang juga mati setelah diserang aliran iblis Mereka bersama-sama menghadap 8 ketua aliran besar dan menyampaikan tujuan kedatangannya Akan tetapi tak ada satupun yang menjawab di antara mereka Lalu betapa kagetnya Jun Bao melihat para ketua itu sudah tidak bernyawa lagi Akibatulah ketua aliran iblis Dia mengatakan kepada Jun Bao kalau dendam selama 12 tahun sudah selesai Dan mengundurkan diri dari dunia persilatan Lalu mengajak Jan Bao untuk berdamai Jun Bao marah hingga kemudian menyerangnya Di pertarungan itu ketua aliran iblis malah mengajarkan beberapa jurus lagi kepada Jun Bao Tak lama kemudian Yu Or datang dan melarang sang ayah menyerang Jun Bao Ia pun menceritakan bahwa Jun Bao pernah menyelamatkan nyawanya Mendengar cerita putrinya ini Ia pun berkata seandainya tidak ada dendam di antara kita Pastilah kau ku jadikan menantu Mendengar ucapan sang ayah Yu Or malu-malu Karena memang di dalam hatinya Tersimpan benih-benih asmara semenjak Jun Bao menolongnya Lalu mereka pun memutuskan pergi Tiba-tiba mereka mendapat serangan dari pendekat bertopeng Ayah Yu Or lalu menyerangnya Namun dapat dikalahkan dengan mudahnya Yu Or yang mencoba membantu Ayahnya mencoba menghalanginya Karena dia bukan lawan yang sepadan dengan Yu Or Jun Bao menahan Yu Or lalu menyerang pendekat bertopeng itu Betapa terkejutnya Jun Bao mengetahui pendekat bertopeng itu adalah temannya sendiri Jun Bao akhirnya menyadari Dimulai dari pencurian kunci segel tahanan bawah tanah Dan penyerangan ke perguruan Wuji adalah rencananya Jendera Wei lakukan karena ingin memperantas pejabat pemerintah yang kuruk dan berkhianat Karena Jun Bao akan diserang Wan Yeo menghalaunya Namun naas dicekik oleh Wei Lin Chun Ayah Yu Or lalu memanggil ulah sutranya Untuk menolong putrinya dan Jun Bao Karena telah berhutang budi Selama dia menjadi tahanan di Wuji Dan Ayah Yu Or sendiri harus mati di tangan Wei Lin Chun Di sisa-sisa nafasnya Wan Yeo memberikan mainan kincir anginnya Karena ia tidak dapat lagi menemani bermain Jun Bao hanya bisa menangis dengan kepergian gadis ciriknya Di pemakamannya Jun Bao larut dalam kesedihan Mengingat masa saat bersamanya Tiba-tiba dia diserang oleh dua algojo aliran iblis yang membuat Jun Bao KO dan terlempar ke sungai Di dalam sungai Jun Bao mendapat energi dari ilmu yang dipelajari dari gurunya dan Ayah Yu Er Menyatukannya menjadi kekuatan di luar alatnya Dua algojo yang akan pergi Karena mengira Jun Bao telah tewas Terkejut setelah ada di hadapannya Mereka lalu menyerangnya Kali ini dengan mudah Jun Bao menghadapinya Mereka terkejut kembali Karena kali ini kekuatannya menjadi lebih kuat Jun Bao dengan mudah mengantarkan mereka ke alam bakar Di tempat lain, di markas aliran iblis Pangeran Sukudi ingin memuluskan misinya Memerintahkan pendekat bertopeng untuk memimpin penyerangan ke wilayah selatan Untuk membumi hanguskan ibu kota dan menjadikannya seorang bawahan Akan tetapi, pendekat bertopeng itu enggak menjadi bawahannya Karena menurutnya tak sebanding dengan kesaktian yang ia miliki Bahkan dengan tegas, ia mengatakan akan menyingkirkannya Pangeran Di lalu menyuruh bawahannya untuk menyerang pendekat bertopeng Akan tetapi dengan mudah dihabisinya Hingga akhirnya akan menghabisi Pangeran Sukudi Yu Er datang dan menyerang pendekat bertopeng Ketika Yu Er kewalahan melawan si pendekat bertopeng Tanpa diduga Jun Bao datang menolongnya Jun Bao meminta Wei Lin Jun untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar Nampaknya Wei Lin Jun tidak mengindahkan saran Jun Bao ini Sakit hatinya kepada pemerintah sudah mendarat daging Dia pun mengatakan tak bisa melupakan pengkhianatan pemerintah yang telah mengkhianati pengabdiannya Dengan mengkorupsi dana pertahanan yang berakibat pengurangan gaji pasukan Hingga tak bisa mengirim bantuan pasukan di saat kondisi genting Bahkan membuat para prajurit kala itu mengalami kelaparan di perbatasan Dengan tekat bulatnya Wei Lin Jun mengatakan ingin menguasai dunia Karena tidak mau banyak cincong Ia pun langsung menyerangnya Terima kasih telah menonton Di tengah perkalahian Tanpa diduga si ulat sutra datang membantu sang majikan dan membantu Jun Bao menghadapi Lin Chuan Dengan menembakkan sutranya Tapi naas, si ulat sutra harus tewas di tangan Wei Lin Jun Ketika dia mengambil kristal ulat sutra dalam tubuh ulat itu Yang diakininya untuk menambah kesatiannya Tak lama kemudian, Wei Lin Jun memakan kristal ulat sutra Setelah memakan kristal itu, Wei Lin Jun merasakan energinya bertambah kuat Tapi tiba-tiba mereka berdua terkena runtuhan batu hingga membuat mereka pingsan Sementara pasukan bantuan datang membantu Yu Ur menghadapi pasukan Lin Chuan Mereka berdua pun terbangun dari pingsannya dan kembali bertarung saling selang menyerang Namun, Wei Lin Jun merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya Ternyata mengalami keracunan dari kristal ulat sutra Hingga ia merasa kesakitan pada sepujur tubuhnya Tanpa disadari, Jun Bao ternyata mengeluarkan racun dalam tubuh Lin Chuan Jun Bao pun mengatakan untuk berhenti menggunakan tenaga dalam Jika dilakukan akan mengalami urat-uratnya terputus sehingga mengakibatkan kematian Wei Lin Jun dengan keinginan keras menguasai dunia Memaksakan untuk tetap melanjutkan pertarungan Karena dia merasa belum kalah Tapi sia-sia, Wei Lin Jun harus pergi ke alam bakar Dengan kematian ulat sutra, Yu Ur sangat sedih Pangeran Sukudi dibiarkan hidup Karena menurut Jun Bao, membunuhnya tidak akan menyelesaikan masalah Malah akan menambah masalah dan kebencian Jun Bao mengingatkan kedua negara bisa hidup berdampingan dengan damai Keesokan harinya, Jun Bao dan Yu Ur harus berpisah Dimana Yu Ur memutuskan untuk menjauh dari dunia perselatan Jangan Jun Bao ingin mengasingkan diri hidup dengan damai Jun Bao akhirnya pergi menuju suatu pergunungan Dan mengganti tamannya menjadi Jang Sanpeng Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!